15 sampai 2019 itu, sedangkan ikan kami dalam lubangnya 2 ribu, begitu panin kami 4 bulan, panin kami 1 lubangnya berkisar 4 bulannya sekitar 300 kilo, 400 kilo. Dengan suka dan duka kami itu kalau di kerambar, atau kami tambah ikan atau beli daya, kalau suka ya kami untuk ngumpangnya ataupun ngasih makan ikan, hilang semua keluhan masak, istilahnya resafah semua, tapi kalau duka, sewaktu kami melahirkan air itu kan kadang-kadang kan enak gak sepenuhnya itu normal, kadang-kadang ada yang geruk, apa, limbah dari dulu turun, tapi selama itu, dari 2015 sampai 2019, kami panin itu sudah mencapai satu ke satu tahun, satu tahunnya, tidak di bawah daripada 2 ton atau 3 ton. Kadang-kadang kami pembeli langsung ke lokasi, sedangkan kendala pertama kita di kawasan sekadau, tidak ada lain adalah pemasaran masalah harga ikan, karena kita bersaing dari daerah luar, misalnya daerah dari daerah mempawah, masuk ke sekadau, harga ikan, jasur. Turun, turun praktis, kita dari kerambak itu kita seharusnya jualan 45, kita bersaing di pasar jatuh jadi 32, 33. Untuk ke depan, semoga kami itu dapatlah berkembang dan maju se-isla seperti yang kami harapkan, dan harapan kami lagi, tolonglah diperhatikan masalah pemasaran di kebunan sekadau. Karena sekarang ini kita tuh masalah pemasaran tuh, ya maaf mengumumlah, kita tuh selalu di bawah daerah lain lah. Karena kita di kebunan sekadau tuh pakan termasuk sebilang mahal, dari pakan tuh dari min 1 sampai ke yang besarnya, berkisar harga ya sampai dari 200 lebih sampai 360 atau tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!